Morning, narasi pagi kembali dengan beberapa berita terkini bersamaku Sharon Margret. Pertama, ada kabar soal tewasnya warga penolak tambang para gimotong, kemudian belasan peserta ritual jadi korban di pantai payangan, dan aturan jaminan hari tua yang disorot. Selain itu, ada update soal pramusi MotoGP Mandalika dan musisi Indonesia tampil di Tomorrowland. Ini dia selengkapnya. Kasus wadah sebelum selesai, udah ada lagi nih konflik sejenis. Demonstrasi warga terjadi lagi. Kali ini menolak tambang emas di Parigi Mautong, Sulawesi Tengah. Unjuk rasa ini bahkan berujung bentrok dan menyebabkan korban jiwa. Unjuk rasa ini dilakukan oleh Masa Aliansi Tani Rakyat atau RT dan Koalisi Tolak Tambang KTT pada Sabtu pagi 12 Februari 2022 di wilayah Parigi Mautong, Desa Sinei, Kecamatan Tinombo Selatan, Sulawesi Tengah. Mereka menolak tambang emas milik PT Trio Kencana di Kasimbar, Toribulu, dan Tinombo Selatan. Selain itu, mereka juga menagi janji Gubernur Sulawesi Tengah, Haji Rusdi Mastura, untuk mencabut izin usaha tambang tersebut. Pasalnya, penambangan itu telah merugikan warga sekitar karena banyak lahan warga yang diserobot perusahaan. Selain itu, tambang dinilai mencemari dan merugikan area sawah milik petani setempat. Demonstrasi itu dimulai sejak pukul 9 pagi hingga 12 malam, masa memblokir ruas jalan Trans Sulawesi. Aksi ini mengakibatkan kemacetan kurang lebih 7 km. Untuk membubarkan warga, aparat melakukan pembubaran fakta dengan menggunakan gas air mata. Tindakan represif ini menyebabkan penangkapan petani dan warga. Kekerasan polisi juga menewaskan satu warga akibat tertembak dan luka di bagian perut. Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Paul Rudi Sufaryadi bilang, tindakan tersebut merupakan tindak tegas kepolisian dalam menjalankan aturan. Tapi, ia menyayangkan ada korban jiwa dan akan menindak anggotanya yang lalai dalam bertugas. Pendamping warga dari LBH Sulawesi Tengah mengatakan, selain satu korban tewas terkena peluru tajam, puluhan orang juga ditangkap. Karena bertepatan dengan bagaimana jenjing berlun katanya mau dan siap untuk menghadiri ke masa aksi. Kalau di aksi kemarin, makanya mereka tunggu. Tapi sampai jam, ya aksinya kan jam 9, sampai jam 12 malam itu juga tidak berhenti datang. Itu yang menyebabkan masyarakat ini ngecewa atau bintu karena sudah diberikan kehandi karena mau datang, tapi akhirnya juga tidak datang. Atau pada saat pemubaran, pemubaran yang dilakukan oleh yang kita tinggal berhimpun. Nah, kejadiannya, kejadian pas dewas itu sekitar 13.30 atau kurang lebih di 19.12 waktu itu. Kalau untuk yang luka-luka, kita belum tahu siapa saja. Lagi-lagi, konflik agraria melibatkan kekerasan. Kali ini, bahkan sampai menjatuhkan korban nyawa. Selain soal hukum pengelolaan lahan itu sendiri, perlu dievaluasi juga nih cara aparat terlibat dalam konflik-konflik yang ada. Sebanyak 11 orang meninggal ketika menjalani ritual di Pantai Payangan, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Orang meninggal 14. Kejadian itu terjadi pada hari Minggu, 13 Februari 2022, ketika 24 orang datang dari Kota Jember melakukan ritual di Pantai Payangan di malam hari. Kepala Kepolisian Resor Jember AKBP Heri Purnomo bilang, rombongan itu adalah kelompok padepokan Tunggal Jati Nusantara dari Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi. Kasat Reskrim Polres Jember menegaskan, sesampainya di pantai, 24 orang itu berjalan ke bibir pantai untuk menjalankan ritual, namun ombak besar datang menggulung korban. Imbasnya, 11 orang meninggal, sementara 13 orang lainnya tengah menjalani perawatan di Puskesma Sambolo. Kapolsek Ambulu AKP Ma'ruf mengatakan, rombongan telah diingatkan warga dan pengelola agar tidak berada di tepi laut karena cuaca buruk. Ini jadi peringatan untuk kita semua agar lebih berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam melakukan segala sesuatu ya. Menteri Ketenaga Kerjaan bikin aturan gak bisa cairin jaminan hari tua sebelum usia 56 tahun. Aturan ini pun banjir kritikan. Peraturan ini tertuang dalam Permenaker RI No. 2 Tahun 2022 tentang tata cara persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua yang dikeluarkan Menteri Ketenaga Kerjaan, Ida Fauzia. Aturan ini panen protes dari masyarakat lantaran dinilai merugikan pekerja yang terkena PHK karena harus menunggu usia 56 tahun untuk dapat mencairkan dana JHT. Padahal, pada aturan sebelumnya yang tercantum di Permenaker No. 19 Tahun 2015, JHT bisa diklaim setelah satu bulan usai pekerja mengundurkan diri dari tempat bekerja. Menaker Ida Fauzia bilang peraturan terbaru JHT itu untuk menjamin uang tunai di hari tua, makanya, klaim JHT seharusnya tidak dilakukan sebelum masa hari tua belum tiba. Selain itu, JHT bisa dicairkan bila peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap. Sebagian JHT juga bisa diambil untuk persiapan masuk usia pensiun, tapi kudu memenuhi masa kepesertaan minimal 10 tahun dulu. Nilai yang bisa diklaim sebesar 30% untuk perumahan atau 10% untuk kebutuhan lainnya. Apabila pekerja mengalami PHK, katanya pemerintah sudah siapkan program jaminan kehilangan pekerjaan dengan manfaat uang tunai, akses lowongan kerja, dan pelatihan kerja. Tapi aturan ini dikritik dari berbagai pihak, seperti yang datang dari Konferensi Serikat Pekerja Indonesia yang menolak keras aturan tersebut. Pasalnya, dampak PHK buntut pandemi masih terasa. Selain itu, jaminan kehilangan pekerjaan juga belum berjalan dan butuh aturan teknis. Kritik juga datang dari Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia. Mereka bilang JHT adalah hak pekerja karena iuran dibayarkan oleh pegawai dan pemberi kerja yang dibayar lewat pemotongan gaji sebesar 2% dan 3,7% oleh pemberi kerja. Selain itu, di Jagatmaya juga muncul petisi online yang menolak aturan tersebut. Petisi yang digagas suhari ET itu telah ditandatangani lebih dari 295 ribu orang per minggu 13 Februari 2022. Dalam waktu dekat, Menteri Ketenagaan Kerjaan akan melakukan sosialisasi dan dialog dengan para pemimpin serikat pekerja atau buruh. Kalau lihat reaksi masyarakat sih, ini kebijakan beneran perlu dikaji lagi ya. Apalagi, ini muncul ketika kita lagi dilanda pandemi, banyak orang kena PHK. Gelaran tes pramusim MotoGP 2022 telah usai. Gimana update terakhirnya? Ini dia selengkapnya. Para pebalap MotoGP telah menyelesaikan tes pramusim MotoGP di Mandalika, Lombok, pada minggu 13 Februari 2022. Rekor waktu lap kembali mengalami peningkatan setelah Paul Espargaro dari Repsol Honda mencatatkan waktu tercepat 1 lap, 1 menit 31,060 detik. Rekor ini lebih baik dibanding hari kedua, yakni 1 menit 31,289 detik yang dibukukan Luca Marini dari tim Mooney VR46. Sementara Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha dan Alessia Spargaro dari Aprilia Racing menempati posisi kedua dan ketiga di pramusim tes hari ketiga. Tapi ada beberapa catatan dari pebalap setelah tes pramusim nih. Sebelumnya, di hari pertama tes pramusim tempat terhenti selama 1 jam karena beberapa titik track sirkuit Mandalika yang kotor, penuh debu, kerikil kecil, hingga lumpur kering. Pebalap Fabio Quartararo bilang sih, sirkuit Mandalika kayak lapangan motocross karena kotor usai diguyur hujan. Kritik juga datang dari pebalap senior Andrea Dovizioso dari tim RNF Yamaha. Ia juga bilang track seharusnya dibuat bersih sebelum balapan. Direktur Mandalika Grand Prix Association Priandisatria bilang, kondisi lingkungan yang kotor adalah hal yang wajar karena serpihan ban. Sedangkan Chief Sporting Officer Dorna Sports Carlos Espeleta menyebut, kondisi sirkuit membaik setelah dibersihkan. Hal ini dibuktikan dari waktu lap para pembalap. Race Director Mike Webb menyarankan agar MGPA melakukan pembersihan berkala. Selain itu, perlu juga rutin memasukkan kendaraan di lintasan agar debu di track cepat terangkat. Kini, sirkuit Mandalika hanya memiliki waktu kurang dari 5 minggu untuk bikin track lintasan jadi layak dan aman untuk balapan. Semoga masukan-masukan ini bisa jadi bahan evaluasi dan segera dibenahi ya, supaya para pembalap bisa gas dengan selamat di Maret mendatang. Kebanggaan buat warga Indonesia nih, Weird Genius dan DJ Sik bakal tampil di Festival Tomorrowland 2022. Selamat! Festival Tomorrowland 2022 akan digelar di Belgia pada 22 Juli 2022 mendatang. Grup Electronic Dance Music atau EDM Weird Genius dengan anggota Reza Octavian, Eka Gustiwana, serta Gerald Louis itu dikabarkan akan meramaikan panggung festival musik tersebut dan main di panggung Barong Family. Gak hanya Weird Genius, musisi EDM asal Indonesia DJ Sik juga akan meramaikan Tomorrowland 2022. DJ Sik sudah pernah jadi line up Tomorrowland sejak tahun 2019 lho. Tomorrowland merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di dunia sejak digelar pada tahun 2015. Pada tahun ini, Tomorrowland akan dihadiri 700 musisi EDM yang bakal manggung mulai dari Marshmallow, Yellow Claw, Alan Walker, dan masih banyak musisi lainnya. Yeay! Selamat untuk Weird Genius dan DJ Sik. Semoga bisa tampil maksimal ya. Sekian dulu setelah apa informasi untukmu. Besok, Narasi Pagi akan kembali pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Thanks for tuning in. Sehat, semangat semua. Bye! Sub indo by broth3rmax